Beralih ke Jawa Tengah, belum selesainya proses seleksi anggota KPU Kabupaten dan Kota Wilayah 6 Jawa Tengah menyisakan kekosongan pimpinan KPU di beberapa kabupaten dan kota, salah satunya Kabupaten Semarang. KPU Provinsi Jawa Tengah pun harus turun tangan mengisi kekosongan ini agar penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu dapat terus berjalan. Adanya revisi KPU RI terhadap beberapa calon komisioner KPU yang diajukan oleh tim seleksi anggota KPU Kabupaten, Kota Jawa Tengah, Wilayah 6 membuat kekosongan kursi penyelenggaraan pemilu KPU Kabupaten Semarang. Sementara komisioner KPU Kabupaten Semarang periode 2013-2018 telah kurna tugas pada tanggal 23 Oktober lalu. Selain Kabupaten Semarang, kekosongan komisioner KPU juga dialami oleh Kabupaten Kendal, Demak, Kota Semarang, dan Kota Salatiga. Untuk sementara, tanggung jawab penyelenggaraan pemilu di masing-masing kabupaten kota diambil alih oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Ini masih proses menunggu keputusan dari pusat dan selama belum terisi, ini untuk tugas-tugas diambil alih oleh KPU anggota KPU Provinsi Jawa Tengah hari ini untuk Salatiga dan Kabupaten Semarang itu oleh Bukut Lawat. Proses seleksi komisioner KPU Kota Semarang hingga kini masih terus berlangsung. Meski sedikit terhambat, Sekretariat KPU Kabupaten Semarang terus menjalankan proses penyelenggaraan pemilu di bawah kendali KPU Provinsi Jawa Tengah hingga dilantiknya komisioner KPU Kabupaten Semarang yang baru. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.